Hi people, kembali lagi bersama aku Denisa di Starts for the Asia yang akan bahas tentang branding, marketing, dan banyak strategi bisnis lainnya. Without any further ado, let's get started! Salah satu industri yang memiliki potensi paling besar dalam dunia cryptocurrency adalah Metaverse. Metaverse sendiri adalah dunia virtual yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan segala aktivitas yang mereka mau. Salah satu proyek kripto dalam mengembangkan Metaverse adalah Decentraland. Decentraland adalah platform game dunia virtual 3D berbasis non-fungible token atau NFT. Game ini dibangkun dengan blockchain dan proprasi di jaringan Ethereum. The Decentraland Foundation diciptakan oleh Esteban Ordanon dan Ariel Melich pada tahun 2015. Bisa dibilang Decentraland menjadi proyek Metaverse yang berbasis kripto pertama yang sukses di dunia kripto. Saat ini juga Decentraland dianggap sebagai pelopor Metaverse berbasis blockchain yang saat ini juga sudah banyak pesaingnya di mana-mana. Nantinya di dalam Decentraland, pemilik bisa membangun sepetak tanah yang disebut dengan LAN. LAN ini adalah NFT yang sudah terstandar ERC72. Setelah memiliki LAN, pemiliknya bisa menjual, menyewakan, dan mengisi LAN tersebut dengan aktivitas atau bangunan yang mereka mau. Selain itu, pemilik juga bisa membeli LAN lain dengan menggunakan MANA atau token ERC20. Selain dapat melakukan jual-beli, Decentraland juga menyediakan fitur lain yang membuat kamu betah memainkan game ini. Pertama adalah Explore. Kamu bisa menjelajahi dunia virtual yang luas dan tak terbatas. Selain itu, kamu juga bisa mengunjungi LAN lain milik pemain lain. Yang kedua adalah Create. Kamu bisa menghasilkan scene atau artwork dengan menggunakan tool yang disebut Builder. Yang ketiga adalah Trade. Atau aset yang kamu miliki bisa dilukar dengan aset milik pemain lain. Yang keempat adalah Event. Decentraland sering mengadakan event seru dengan hadiah MANA atau token NFT lain. Terakhir adalah Marketplace. Karena di dalam Decentraland ini semuanya adalah NFT, kamu bisa menjual-belikan LAN kamu di dalam Decentraland Marketplace. Banyak yang mengatakan bahwa Decentraland mirip dengan aplikasi virtual lain yaitu The Sandbox. Decentraland ini juga menciptakan aplikasi Metaverse berbasis blockchain yang secara desentralisasi dimiliki sepenuhnya oleh pemainnya. Bahkan, Decentraland dan Decentraland juga memiliki aplikasi editing yang membebaskan pemainnya membuat sesuatu di dunia virtual mereka. Namun yang cukup membedakan di antara keduanya adalah Decentraland merupakan aplikasi game virtual yang lebih terstruktur. Lebih dari 90 ribu petak yang dia punya dibuat dan dipisahkan menjadi LAN, distrik, plaza, dan estate. Tak berhenti sampai situ saja, tahun ini Greysel meluncurkan Decentraland Trust yang mana ditujukan untuk para investor institusi agar melihat token MANA sebagai investasi besar yang bisa digunakan hingga jangka panjang.